hai oke Halo teman-teman semua balik lagi bersama aku Septa Sibarani nah jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial kepada kalian semua Bagaimana cara mengganti mengganti intro mobile Legends menjadi keren yang teman-teman tidak seperti biasa lagi nah jadi nanti kalian aku kasih cuplikan Bagaimana intro mobile Legends aku maksud tapi sebelum kita ke pembahasannya boleh dong kalian Klik dulu tombol like comment share dan subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info serta video-video terbaru dari aku hampir setiap harinya Oke terima kasih banyak buat yang udah subscribe nah sebentar teman-teman aku mau kasih tahu kepada kalian semua juga bahwasannya di 5000 subscriber channel Septa Sibarani akan mengadakan giveaway Diamond gratis ya teman-teman buat yang beruntung aja nah oleh karena itu kalian langsung aja subscribe sekarang bantu mencapai 5000 subscriber secepatnya biar giveaway-nya juga bisa langsung diadakan ya teman-teman jadi kalian jangan lupa juga nanti ikutan giveaway-nya Nah jadi aku kasih lima detik waktu untuk subscribe ya Oke aku tunggu Oke udah subscribe Oke terima kasih ya teman-teman langsung aja ini dia intro mobile Legends nya abone olmayi ya teman-teman Nah itu dia teman-teman intro kerennya ya teman-teman Jadi kalian langsung aja download videonya dulu atau filenya di link deskripsi ya teman-teman Itu mediafire jadi kalian nggak perlu ribet lagi tanpa password ya Jadi kalian tunggu download dulu Nah setelah download langsung aja kita ke cara memasangnya Oke setelah mendownload filenya atau berkasihnya di mediafire Langsung aja kalian buka aplikasi Jargiver ya teman-teman Kalian disitu cari dulu nanti di bagian download sini videonya ya teman-teman Kalian cari video yang kalian download dari mediafire tadi Nah setelah udah dapat videonya Misalnya kan ini teman-teman Nanti videonya itu namanya splash mp4 Nah jadi kalian langsung aja nanti seperti ini ya teman-teman Sebentar aku contohkan aku mau Nah ini misalnya nanti seperti ini ya teman-teman Kalau misalnya splash Belum nama videonya belum splash mp4 Jadi kalian langsung aja disini ganti nama Ubah nama Kalian ubah menjadi splash mp4 Nah seperti ini ya teman-teman Oke Nah Oh sebentar masih salah ya teman-teman Splash S-B-L-A-S-H Nah seperti ini Setelah itu langsung aja kalian klik lama Lalu kalian klik bagian salin disini Kemudian kalian pergi ke memori perangkat Dan kalian buka android Lalu klik data Dan kalian cari mobile legend ya teman-teman Nah setelah itu langsung aja klik file Lalu dragon 2017 Kemudian asset Lalu kalian pilih yang art ya teman-teman Eh sebentar salah Yang audio Audio ini ya teman-teman Audio Lalu kalian klik android Dan kalian tempel disini Oke lakukan ke semua file Langsung aja kita klik gantinya ya Nah otomatis Loginnya sudah menjadi seperti yang tadi ya teman-teman Nah jadi itu aja sih cara dari aku Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis Jadi langsung aja kalian coba intro kerennya Itu ada juga plus jeduk-jeduknya Eh tapi BTW itu ada suaranya ya teman-teman Aku matiin suaranya karena takut kena copyright ya Oke jadi itu aja sih Informasi dari atau tutorial dari aku Terima kasih buat yang udah nonton videonya Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya Bantu subscribe mencapai 5000 subscribe Biar kita mengadakan giveaway ya teman-teman Oke terima kasih sampai berjumpa di video selanjutnya Bye-bye